Harga pasaran Marcelino Ferdinand melambung tinggi berkat penampilan yang semakin gacor. Marcelino Ferdinand terus mengalami peningkatan dalam performanya di setiap pertandingan baik ketika membela tim nasi Indonesia ataupun klubnya. Hal itu terbukti ketika Marcelino Ferdinand membela tim nasi Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja lalu. Bermain sebagai gelendang serang, Marcelino berperan penting dalam kesuksesan tim asuhan Indra Syafri di kompetisi tersebut. Sebab tim nasi Indonesia U22 berhasil menjadi juara, tim meraih medali emas T-Games 2023 telah mengalahkan Thailand di final dengan skor 5-2. Selain itu, sepanjang tampil kompetisi tersebut, Marcelino Ferdinand tercatat mencetak dua gol. Berkat penampilannya yang semakin gacor, harga pasaran Marcelino Ferdinand pun melambung tinggi. Disadur dari laman Transformers, nilai pasaran pemain berusia 18 tahun itu kini berada di angka 300 ribu euro atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Harga tersebut tentunya merupakan sebuah nilai yang cukup tinggi. Terlebih, usia Marcelino Ferdinand masih belum genap 19 tahun dan berasal dari kawasan Asia Tenggara yang harga pemain mudanya rata-rata berada di angka puluhan ribu euro. Diketahui, sebelumnya harga pemain yang saat ini memperkuat KMS Kadenza di Belgia itu adalah 75 ribu euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah pada Juni 2021 lalu. Seiring dengan meningkatnya performa Marcelino, nilai pasarannya pun meningkat tajam. Catat, per Desember 2021 lalu, harga Marcelino Ferdinand naik menjadi 175 ribu euro atau sekitar 2,7 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, nilai pasaran ex-komain persebaya Surabaya itu kembali meningkat per Juli 2022 menjadi 225 ribu euro atau 3,75 miliar rupiah. Dengan demikian, kenaikan harga pasaran Marcelino Ferdinand meningkat secara signifikan, sebab dalam hitungan kurang dari satu tahun, nilai Marcelino Ferdinand naik sekitar 75 ribu euro atau 1,1 miliar rupiah. Meningkatnya nilai Marcelino Ferdinand, tak lupuk dari penampilan apiknya bersama timnas Indonesia. Selain itu, Marcelino juga mulai menunjukkan konsistensi saat membela KMS Kadenza. Tercatat, dia telah tampil sebanyak empat laga dan telah membukukan satu gol di musim ini. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan harga pasaran Marcelino yang begitu tinggi, geng? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!